Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada seorang murid baru yang diminta oleh gurunya untuk mengambil air di dekat sumur yang berada di belakang sekolah Mendengar perintah dari sang guru si anak murid baru ini langsung bergegas menuju ke belakang sekolah Sesuamanya di belakang sekolah si murid baru ini langsung mengambil ember dan memasukkan ember tersebut di dalam sumur Padahal si guru hanya meminta si anak murid baru ini untuk mengambil air di dekat sumur Kemudian si murid baru ini mencoba menimba air Setelah sekian lama ia menimba, ia tidak merasakan ada air setetes pun yang masuk di dalam ember yang ia bawa Ia terus berusaha, namun si murid baru ini kebingungan mengapa ember yang ia bawa tidak terisi air sedikit pun Setelah berusaha lebih keras, si murid baru ini rupa-rupanya merasa kesel dan jengkel Karena tak kunjung mendapatkan air di dalam ember yang ia bawa Kemudian sang guru dengan senyum yang sabar bergegas menemui si murid baru Melihat ia dihampiri oleh gurunya, si murid baru ini langsung berkata Guruku, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menimba air di sumur Namun aku tak kunjung mendapatkan apapun, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga Begitu jelas si murid baru Lalu sang guru menjawab Wahai murid baru, aku hanya memintamu untuk mengambil air di dekat sumur Bukan untuk menimba air di sumur bukan Kamu terlanjur emosi dan kesal ya Sampai emosimu tersebut mengalahkan akal sehatmu Lihatlah di pojok sana Di sana ada keran air dan kamu bisa mengambil air sebanyak-banyaknya di situ Mendengar jawaban dari gurunya, sang murid baru ini terlihat sangat malu Dan raut wajahnya terlihat sangat pucat pasir Karena kini ia sadar akal sehatnya telah dikalahkan oleh emosi yang ia buat Sahabat, terkadang kita masih suka mengumbar emosi Kemarahan, bahkan menyalahkan orang lain Dan keadaan tanpa alasan yang jelas dan benar Maka dari itu terkadang kita membutuhkan kesadaran Yang hadir dari diri kita sendiri maupun dari diri orang lain Agar terhindar dari kebodohan Supaya tidak ada lagi rasa sesal Yang membebani diri kita di masa yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!